Oke guys, saya akan berbagi cara mematikan dan menghidupkan lampu rumah kalian atau kelistrikan rumah kalian menggunakan HP dan internet Jadi koneksinya semua lewat internet ya mematikan dan menghidupkan kelistrikan rumah kalian Nah, kayak gimana caranya? Nah, yang pertama kalian siapkan relay 5V Nah, lalu ISP32 ya Kalian bisa beli di online shop Nah, ini adalah kabel jumper female to female ya Oke, setelah itu kita akan coba pengkodingan dulu ya Jadi pengkodingan ini sangat mudah guys ya Pertama-tama kita akan buka aplikasi Arduino Droid Kalian download ya, di deskripsi ada tuh ya Nah, yang pertama-tama kita setting dulu board-nya Nah, kita pilih ISP32 ya di sini Lalu kita pilih ISP dev module Nah, kita klik lalu klik OK Nah, kalian download ya Kalian download link-nya ada di deskripsi tuh ya Coding-nya Itu penting banget guys Kalau tanpa coding itu kalian nggak bisa buat project ini guys ya Ini sudah disiapkan semua Jadi kalian tinggal praktek aja Oke, lalu kita klik Open Lalu kita klik Device Dan kita klik tanda 3 ini Dan pilih Download ya Nah, nanti file-nya ini guys ya YouBagger IoT Nah, ini dia Kita klik Oke, lalu kita tanda centang Nah, dia akan tampilannya seperti ini ya guys Oke guys, jadi saya akan jelasin dulu ya Kalian perhatikan di sini Ini ada nama wifi-nya Ini ke atasan di wifi-nya guys Nah, ini yang atas ini kodenya Ini kita bisa dapatkan ya Kalian perhatikan di sini ada kode Yang saya sebutin tuh Itu ada warna putih tuh Nah, itu kita akan coba buat Cara buatnya kayak gimana guys Oke, simak videonya ya Ini saya akan jelasin secara detail Pokoknya kalian pasti bisa guys Oke guys Jadi setelah udah kita Coding udah masukin Sekarang kita akan coba Mendownload aplikasi Blink-nya ya Kita menuju ke Play Store Nah, ini dia aplikasinya Oke, saya akan cari Saya akan cari Seperti ini caranya Kita nyarinya Nah, ini Blink Kalau kita klik Nah, dia akan tampilan Seperti ini kita pilih Yang Blink-nya EoT for Arduino Oke, ini kalian download aja Kalau install ya Nah, tampilan akan seperti ini guys Lalu kita pilih Kalau kalian belum punya akun Kalian bisa klik Create new account Oke, karena saya udah punya akun Saya akan coba masukin login aja Nah, disini alamat email saya Oke, saya akan masukin Oke, kita login guys Nah, tampilannya akan seperti ini ya guys Tapi, kalau kalian ingin ini ya Jadi, kalau kita Project kita Kita namain misalnya apa Misalnya Ubeger EoT Ubeger EoT Oke Ini ESP8 Kita pakai ESP32DEP Disini Kalian scroll-scroll aja Oke Nah, disini kita bisa menggunakan Wifi Nah, itu Bluetooth Bluetooth, GSM, USB Kita pakai Wifi Nah, kita pakai hotspot Oke, lalu kita create Nah, disini kita akan mendapatkan Kode token ya Nah, ini kita akan coba buka Oke Kita akan coba dulu guys Kita merapat ke Gmail Disini Nah, ini kodenya ya Karena ini kode baru guys Jadi saya akan pakai kode lama nih Ini kode saya nih ya Ini Nah, kita akan salin kodenya yang ini guys Ini dia kodenya Lalu kita salin Setelah kita salin Kita balik lagi ke aplikasi tadi Nah, seperti ini Lalu kita klik nih ya Kalian perhatikan Ini Terus kalian klik button Disini kalian bisa Klik satu lagi Satu lagi Dia akan bikin dua ya Oke, dua Nah, disini kita akan coba Masukin Ini untuk lampu ya Yang pertama ini kita klik Lampu Oke, pinnya ini satu Ini kosong Nah, ini kita pakai di pin Digital GP13 ya Kalian bisa pilih GP berapa Terserah Kita akan pakai GP13 Oke, lalu gini switch Kita terus Kita back lagi Oke, sudah ya Kita klik lagi guys Lampu Oh, ini belum On off ya Oke, kita back Lalu ini Kita klik lagi Ini untuk kipas angin Contoh aja ya Kalian bisa pakai apa aja Terserah Kipas angin Oke, ini kita klik Satu Ini Nol Ini kita cari pinnya Saya pakai pin 12 ya Tadi yang sudah kita Ini kan Oke, kita klik Oke Oke, lalu kita Pilih switch Lalu kita back lagi Nah Sampai akan seperti ini guys Kita apply Nah, dia akan seperti ini Aplikasinya Oke, sekarang kita akan coba Upload codingnya ya Oke guys Sekarang kita akan coba Kalian ya Kita perhatikan Disini tadi kan Sudah mendapatkan Kode Kode dari Authentifikasinya Kalian perhatikan disini Ini kodenya nih Kita akan coba salin ya guys Nah, ini dia kodenya guys Oke, kita salin Oke, kita salin Oke, setelah itu Kita akan coba Menuju ke aplikasi Adreno Doidnya juga Oke, seperti ini Kalian perhatikan Nah, ini ada kodenya ya Ini sama Saya akan coba salin Ini mark semua Lalu kita tempel Nah, ini dia Ini kode tetap sama ya Ini cuma contoh aja Nah, kalian nanti kan beda Oke, setelah sudah seperti ini Kita akan coba Compiling ya Kita compiling dulu Codingnya Bener atau enggak ya Bisa atau enggak nih Oke, kita Yes Setelah itu Kita tunggu sampai Kompilasi ini Finish ya Atau selesai Oke, kenapa harus kita Compiling dulu Karena Kalau enggak dikompiling dulu Guys, ini enggak bisa guys ya Takutnya ada coding yang error Nah, seperti ini Ini udah finish ya Nah, sekarang kita akan coba guys Siapkan Kabel USB Dan kabel OTG Ya, ini OTG ya On the go Kita masukin OTG Untuk mengupload codingnya Seperti ini Ya, sudah masuk Oke Pastikan sudah terkoneksi ya Ininya ya WP kalian ya Oke Atau internetnya udah ada Uploadnya Seperti ini Dia akan menyala seperti ini Lalu kita klik upload guys Oke, kita klik Oke Nah, disini kalian praktek Air connecting seperti ini Kalian klik ya Boot Ya, disini boot Oke, ini boot Kita tekan aja Ya, kita tekan Nah, dia akan Seperti ini guys Kalian tunggu aja Uploadingnya Jangan dilepas-lepas ya Upload ini Tekanan bootnya ini Kalian tunggu Sampai 100% Saya akan Cepetin videonya Biar lebih cepat Oke, setelah sudah Sketchiter upload Ini udah connect ya Ini udah Dia akan menghubungkan Ke jaringan internet kalian Ya, udah ter-upload Kalian klik aja ya Tanda ini dulu Untuk memastikan Ini terkoneksi atau enggak Nah, kita lihat ini Kalian pilih 9600 ya Disini pengaturan Nah, disini kalian pilih aja 9600 disini Nah, ini ada ya Lalu kalian klik Disini Lalu kalian ini Kalian tekan N ya Tekan N Nah, dia akan mengkoneksi guys Ke jaringan internet Ke sistem blink itu sendiri Nah, ini ada connecting To blink cloud Nah, ini udah terkoneksi Kalau udah ada ready Ving 32MS ini Berarti ini udah terkoneksi guys ya Nah, sekarang kita akan coba Koneksikan Apakah berhasil atau enggak Oke Disini saya akan coba Langsung aja ya Kita akan Aplikasikan Simak videonya Oke guys Sekarang kita akan coba Masukin dulu Pin-pin nya Kita akan pakai VIN GND Atau ground Dan ini adalah D13 dan D12 Sama tadi Seperti yang di aplikasi Kita sesuaikan disini Sama aja Kita harus Harus kalian samain ya Di pin-pin nya Oke Seperti ini Pin Ke sisinya 5V Nah, ini dia Untuk ground nya Warna hijau Dan satu lagi guys Ini dia Kuning Orang nya Dan kuning Seperti ini Oke Setelah itu Kita akan coba Pasang ke relay nya Kalian perhatikan disini Nah, ini dia relay nya Kalian perhatikan Ini ada pin Namanya VCC Kita pasang warna merah Samain ya Dengan yang tadi Oke, seperti ini Lalu kita pasang lagi IN2 Warna orange Oke, seperti ini Lalu kita pasang lagi Warna kuning Warna kuning di IN1 Dan warna hijau Di ground Oke Seperti ini guys Sudah selesai Nah, ini dia Untuk Udah jadinya Nah, sekarang kita akan coba Lem ya Kasih lem disini Oke Biar lebih rapi Santai aja guys Bikin video ini tuh Gampang Tapi Redar Sulitnya tuh Di coding nya Tapi kalian coding nya Sudah saya siapkan Jadi kalian gak usah Susah Ini barang-barang ini Bisa kalian beli Di online shop ya Seperti password ini Kayak ESP Atau relay Di online shop banyak Saya saranin sih Di online shop Lebih murah Oke Ini udah jadi guys Oke Nah Mantap ya Saya tungguin ke kering Oke Jadi saya akan coba Aplikasikan ke lampu Ini kita pasang Dua Ini buat saklar Biasa ya Nah Kita pasang Oke Kita pasang ke relay nya Kalian perhatikan disini Ada Ench Dan kom 2 Ini kita pasang Disini dia Pelan-pelan aja guys ya Pokoknya santai aja Di video ini Saya gak akan terburu-buru Karena ini ilmu yang bermanfaat Bagi kalian ya Ilmu keren Pokoknya kalian Jangan sampai di skip Pokoknya nonton ini Jangan di skip guys Kalau di skip Kalian gak dapet ilmu Soalnya saya Buat video ini Secara perlahan Agar kalian lebih mengerti ya Oke udah Lalu satu lagi Kita akan menggunakan Kipas angin ya Contohnya Oke ini saya sudah potong Seperti di lampu Kabel satu lagi Ini saya sambung kabelnya Karena terlalu pendek Ini sama kabel satu Satu jalur ya Ini Bukannya dua jalur itu Bukan Nah ini dia Saya belah dua Oke Sekarang kita akan coba Pasang Oke kita pasang lagi Disini Pelan-pelan aja guys Jangan terburu-buru Pokoknya Ya nonton video ini Emang boros kuata Tapi dapat kalian mendapatkan sebuah ilmu Apalagi kalau kalian yang sedang ada tugas Silahkan dicontek aja guys Gak apa-apa Koding-kodingnya Silahkan ambil aja Gak apa-apa Terserah guys Ya channel baru Channel Youtube Kalau kalian mencontoh silahkan Enggak saya Marah-marah Enggak Yang penting Rada ini juga ya Oke Sekarang kita menggunakan Ini adalah Casan Kalian bisa menggunakan powerbank Ya Sekarang kita akan coba Tes Ini berhasil atau enggak Setelah koding Kita udah masukin semuanya Ini berhasil atau enggak Oke Simak aja videonya guys Kita colokin Oke Nah ini kenyalah Karena masih ada strum ya Di ini ya Masih ada penyimpan Dia akan menyala Seperti ini Oke Kalian tunggu ya Kalian tunggu Ini ada bunyi tech Gitu ya Kita tunggu aja dulu Kita ada bunyi tech Nah bunyi tech kan Seperti itu Kita masukin dulu Colokin kabel-kabelnya Ini enggak bakal ini Duh guys Karena relaynya Sedang off Oke Sekarang kita tes Nah kalian perhatikan Di sini Ini dalam keadaan mati Nah ini dia Oke kita akan coba guys Hidup atau enggak Nah dia hidup Kita tekan on lagi Kipas anginnya Hidup juga Nah sekarang kita akan coba matiin ya Oke guys Karena ini berdasarkan internet ya Jadi kadang-kadang ada Rada jenjang atau lemot sedikit ya Nah seperti ini nih Rada lemot sedikit Baru mati dia tuh Ya kan Oke jadi rada lemot Karena akses internet juga ya Oke seperti ini Hidup lagi Tekan on Hidup lagi Oke seperti itu guys Semoga video ini bermanfaat Dan kalian aktifkan di kehidupan sehari kalian ya Oke terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga tips dan trik ini Bermanfaat buat kalian guys Sampai jumpa Sampai jumpa